Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan ada lainnya lah Misalnya ada yang dulu sebagai operator sekolah Sekadang sudah menjadi guru PDKK ya Diganti dengan yang baru Ataupun hal lainnya Disini untuk langkah dan cara mengubah Nama operator sekolah di Dapodik Dan di web SDN Pusdati Kita harus mengubahnya Nah untuk langkah dan caranya Bapak Ibu silahkan simak video ini sampai selesai ya Namun disini Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke buka pemasannya Bapak Ibu silahkan diberikan dukungan dulu Untuk channel Mokhtar 1 Jika belum diberikan Yaitu diberikan dukungan beroperasa script Dan diaktifkan lonceng notifikasi ya Dan disini ada sedikit banyak informasi-informasi yang Dari 2 kuat Oke disini kita langsung saja ke pemasannya Yang pertama Bapak Ibu operator sekolah Silahkan buka aplikasi Dapodiknya Aplikasi Dapodik Baik jika sudah kita bukakan aplikasi Dapodik Bapak Ibu silahkan pertama pergi ke profil pengguna disini ya Profil pengguna Kemudian disini Bapak Ibu bisa langsung gantikan namanya siapa operator Kemudian nomor HPnya Kemudian Instagramnya ya Jika ini sudah kita isi Kemudian Bapak Ibu silahkan klik simpan Klik simpan ini Dan untuk Dapodik selesai ya Kemudian kita validasi dan sinkron Dapodik Biar terbaca ya Kemudian langkah kedua Nah disini Bapak Ibu Nama operatornya tidak harus ada Namanya disini Di Dapodik Dapodik Apa saja bisa ya Dan saran saja disini Baiknya Namanya juga terdaftar di Dapodik Biar tidak sia-sia masa kerjanya ya Baik disini kita langsung saja ke langkah kedua ya Langkah kedua disini Bapak Ibu silahkan buka browser baru Ataupun tab baru Disini silahkan ketik Sedatin ya SDM Sedatin Sedatin Baik setelah tampilan begini Bapak Ibu silahkan pilih yang paling atas ya Ini yang pertama Nah disini Dapat kita lihat untuk panduan ya Pembelajar ID disini Kemudian kepada Alkota SDM untuk dapat melakukan update profile ya Dan password Sebelum tanggal 31 Juli 2022 Disini bagi Bapak Ibu sekolah Yang belum melakukan update Password ataupun profile silahkan di update ya Ini untuk surat edaran Baik untuk Langkah perlahan selanjutnya disini Jika sudah di halaman ini Bapak Ibu seperti biasa Silahkan login terlebih dahulu Dengan email dan password sebelumnya ya Yang masih aktif Oke kita login Baik setelah kita login seperti ini Disini Bapak Ibu Jika tampilan Mono awal seperti ini ya Mono awal seperti ini Bapak Ibu bisa pilih disini Instansi ya Instansi SDM Bapak Ibu sudah tampil begini Bapak Ibu silahkan Menuju ke sini ya Ke namanya Kemudian Berbarui disini Pembaruan ya Pembaruan profile Disini jika Bapak Ibu memiliki ini Silahkan isi NIP nya ya Jika tidak memiliki NIP Silahkan di kosongkan saja agar tertentang seperti ini ya Tentang Sudah kita klik Kemudian kita klik di luar Kemudian isikan NIP nya Sesuai KTP dengan benar Kemudian isikan gelar depan jika ada Kemudian Isikan nama lengkap Kemudian isikan gelar belakang ya Kemudian disini Tempat tanggal lahir Isikan sesuai Jika juga Ataupun di KTP Kemudian tanggal lahir Sesuai juga Sesuai jika Kemudian Sini sekelamin Perempuan Ataupun laki-laki Disini Pilih saja salah satu Kemudian nomor telepon Yaitu nomor api Sesuai yang kita isikan Di Dapodik ya Jika disini Semua sudah kita isi Kemudian kita klik simpan Nah setelah Tampil begini Bapak Ibu operator sekolah Jika ada satu hal lagi Yaitu terkait emailnya ya Jika ini ada yang Menggunakan email pribadi Operator sekolah Jika disini Digunakan email pribadi operator sekolah Bapak Ibu bisa gantikan emailnya Dan saran saya Dan saran saya digantikan email Sesuai dengan email depodik Yaitu email sekolah Jangan digunakan email pribadi Ini saran saya Jika kita gunakan email pribadi Juga bisa disini ya Namun disini Lebih baiknya digunakan email sekolah Baik Untuk langkah Cara menggantikan email Disini Bapak Ibu silakan Kembali lagi Ke sini ya Profilnya di atas Di nama kita Kemudian silakan Pembaruan email Nah disini silakan Bapak Ibu Ketikan email baru Email depodik Misal ya Saya contohkan Kemudian silakan Bapak Ibu klik simpan Setelah klik simpan Maka nanti akan Terdapat sebuah Email masuk Di email yang kita isi ini ya Bapak Ibu silakan Buka emailnya Disini Gmail Gmail ya Silakan Bapak Ibu login emailnya Sesuai yang Pembaruan tadi ya Sesuai disini Pembaruan ini Kemudian buka Emailnya Dan Klik konfirmasi Udah password ya Dan selesai Kemudian untuk Ubah password Disini Saya sarankan Jika sudah Profil baru juga Diubah password ya Profil lama juga Jika belum update passwordnya Silakan update Ubah password Ini password lama Kemudian ini password baru Kemudian Konfirmasi password baru Klik simpan Dan Nanti Sudah Sudah Kita klik simpan Maka akan Terupdate passwordnya ya Password baru kita Kemudian nanti Bisa kita ingin masuk Ke Pustatin Ataupun ke Verval PD Verval PTK Silakan Bapak Ibu Gunakan dengan Email baru dan password baru ya Dan disini Nanti Namanya Nama Bahan Baik Bapak Ibu Operator Seolah Hanya demikian Yang dapat saya berbagi Sedikit Wawasan Ataupun informasi Di kesempatan baik ini Dan disini Sebelum Kita Akhiri Ataupun Kita tutup Di video ini Bapak Ibu Jika merasa Video ini berwafat Silakan di like Dan Di share ya Agar Kita di wasana Bisa tamu Masukkan dengan Ini Dan jika ada Masukan Ataupun Pertanyaan Silakan Tindakan Di kolom Pemikian Oke Selamat menjalankan Aktifitas Kembali Dan semoga saja Kita dapat Kembali Akhir kata Disini Saya Mual Pemikian Dari Jika ada Kesalahan Dan kesalahan Dalam Pemikian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi